Sejauh ini KPK belum menerima putusan resmi dari Mahkamah Agung terkait dengan adanya 22 permohonan peninjuan kembali yang dikabulkan dan kemudian juga dikurangi hukuman dari masing-masing para nabi korupsi tersebut. KPK berharap Mahkamah Agung akan segera mengirimkan salinan resmi tersebut sehingga KPK bisa pelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan dari Majlis Hakim tingkat PK, mengabulkan permohonan dari peninjuan kembali dan juga mengurangi hukuman dari para koruptor tersebut. Saat ini ada sekitar 38 permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh para nabi korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK. Sekalipun bahwa PK adalah hak terpidana namun fenomena ini perlu kita baca jangan sampai kemudian peninjuan kembali tersebut menjadi modus baru para nabi korupsi untuk berharap adanya pengurangan hukuman di tingkat peninjuan kembali. Kita semua tentu sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang efeknya begitu dasar terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan adanya efek jerat terhadap para pelakunya sehingga calon pelaku lain pun tidak akan melakukan perbuatan yang sama dengan para koruptor tersebut. Sejauh ini KPK belum menerima putusan resmi dari mahkamah agung terkait dengan adanya 22 permohonan peninjuan kembali yang dikabulkan dan kemudian juga dikurangi hukuman dari masing-masing para nabi korupsi tersebut. KPK berharap mahkamah agung akan segera mengirimkan salinan resmi tersebut sehingga KPK bisa pelajari apa yang menjadi dasar pertimbangan dari majlis hakim tingkat PK mengabulkan permohonan dari peninjuan kembali dan juga mengurangi hukuman dari para koruptor tersebut. Saat ini ada sekitar 38 permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh para nabi korupsi yang perkaranya ditangani oleh KPK. Sekalipun bahwa PKK adalah hak terbidana namun fenomena ini perlu kita baca jangan sampai kemudian peninjuan kembali tersebut menjadi modus baru para nabi korupsi untuk berharap adanya pengurangan hukuman di tingkat peninjuan kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!